Ya ini baru muncul sayang Oke materi tentang apa nak? Modul 1 kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia Oh ya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ya Oke ini materinya sudah muncul, slide-nya sudah muncul Baik Victoria akan mempresentasikan materi tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia Jadi ini merupakan materi pada modul 1 Oke Victor disilakan sayang Beruntah kasih atas kesempatan kedudukan, saya Victor Hanya Dataat dari Kursus C3 Kultansi Akan mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia Bahasa-bahasa di Indonesia dikompokkan menjadi 3 Yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah serta bahasa asli Bahasa Indonesia ditutupkan sebagai bahasa persatuan Melalui sumpah pemuda tahun 1908 Dan kemudian dikompokkan kedudukannya sebagai bahasa negara Pada tahun 1945 Satu, bahasa persatuan dan bahasa negara Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lama kebanggaan dan identitas nasional Serta alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda Terbelakang sosial, budaya, dan bahasa ini Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan di dalam penyelenggaraan negara Secara lebih rinci dalam kedudukan itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan Bahasa pengantar di dunia pendidikan Bahasa perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan Perencanaan perlaksanaan pembangunan serta pemerintah Dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan Dan pemanfaatan ilmu penelenggaraan dan teknologi model Dua, bahasa daerah Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia Bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan di bahasa seluruh daerah di Indonesia Bahasa daerah berfungsi sebagai lapang kebanggaan dan lapang identitas daerah Alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat daerah Dan sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia Dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia Bahasa daerah merupakan pendukung bahasa Indonesia Merupakan bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar Di daerah tertentu untuk memperkancar proses pengajaran Selain merupakan sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia Tiga, bahasa asing Bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa-bahasa di Indonesia Selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah Bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antarbangsa Dan sarana pemenpatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern Untuk pembangunan nasional Sebuah dengan fungsinya sebagai akses untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern Bahasa asing sesungguhnya hanya mengungkapi fokus di Indonesia Yang juga dikembangkan agar menjadi sarana seperti itu Bahasa Indonesia baku Bahasa Indonesia baku mempunyai inti semua bagian bahasa Indonesia Dengan kata lain, bahasa baku menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh penutup sebuah dialek bahasa Indonesia Dengan bahasa Indonesia baku Oke Salam Merdeka Literasi Thank you Thank you ya Victoria Thank you juga buat novel sudah membantu Victoria untuk share screen Nah jadi seperti itu Kalau ada di antara kalian yang barangkali agak sulit untuk share screen Ya Boleh minta tolong teman Oke Yang penting jaringannya baik Oke 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 Oke